Masih bersama kami di Ruwa Jurai, Desa Sukamaju, Kabupaten Lampung Selatan tuntaskan pembangunan desa, pembangunan meliputi jalan rapat beton, pembangunan talut penahan tanah, dan pembangunan tempat pendidikan Al-Quran. Pemerintah Desa Sukamaju bergerak cepat menyelesaikan pembangunan infrastruktur desa, infrastruktur yang dibangun diantaranya jalan rapat beton, talut penahan tanah, dan pembangunan tempat pendidikan Al-Quran. Selain pembangunan infrastruktur, realisasi program Desa Sukamaju juga difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan penanganan COVID-19. Kepala Desa Sukamaju menjelaskan, anggaran yang bersumber dari dana desa sebesar Rp844.174.000, sementara alokasi dana desa sebesar Rp488.809.520. Alhamdulillah, untuk tahun ini, meskipun kita cuma beberapa titik yang kita bangun, Alhamdulillah kemarin kita di DTH pertama itu, untuk tahun ini, kita talut itu ya, talut itu TPPT, talut penahan tanah, sekitar 100 meter. Terus yang tahap kedua kemarin, kita pembangunan rapat beton, bertempat diusun 5 Sukamaju, Desa Sukamaju, itu sekitar 73 meter. Dan yang sekarang tahap ketiga ini, kita pembangunan TDA, yang di Sukamaju juga, Alhamdulillah, masih berjalan, sudah kerealisasi, insya Allah, kemungkinan kita akhir bulan ini, akhir tahun kita sudah selesai. Dan juga, TPPT tersebut, insya Allah, bisa dihikmati oleh masyarakat, khususnya di Sukamaju. Alhamdulillah, banyak kita vaksinasi ini, dari mungkin, yang umur 12 tahun, sampai lansia, kita sudah sekitar 90 persen, Alhamdulillah. Lebih sedikit lagi. Dan juga, pelaksanaan daripada pihak kepolisian, terus juga daripada pihak minda desa, sudah kita realisasikan di desa kita, Alhamdulillah, sehingga vaksin tersebut sudah menyebar luas. Insya Allah, di Desember ini, kita sudah 100 persen, iman 90 persen, Alhamdulillah. Nah, himbong kita harapnya, himbong kita terhadap warga kita nih, ke depan, apa nih Pak? Ya, himbong kita, dia khususnya untuk vaksin, ya jangan takut untuk vaksin, tidak ada yang namanya pemerintahan, yang untuk misalnya, memberikan obat yang tidak pas, yang pastinya vaksin tersebut sangat berdampak positif buat kita, kembang timur kita, insya Allah, daripada kesehatan kita juga bertambah bagus. Pada tahun 2022 mendatang, pemerintah desa Sukamaju akan terus melakukan pembangunan infrastruktur sesuai pada potensi desa dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rusame Fendi, Metro TV Lampung.